Baru-baru ini, squad Chelsea menjadi sorotan media setelah gelandang Enzo Fernandes meminta maaf secara terbuka kepada rekan-rekan setimnya. Permintaan maaf ini datang setelah video kontroversial yang menunjukkan Fernandes dan beberapa pemain lainnya menyanyikan lagu diskriminatif tentang tim nasional Italia yang beredar luas. Video tersebut memicu reaksi keras termasuk dari Wesley Fulvana yang menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk rasisme yang tidak dapat diterima. Setelah kejadian ini, Enzo Fernandes langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada squad Chelsea saat bergabung dengan tim dalam tur mereka di Amerika Serikat. Fernandes juga berinisiatif memberikan sumbangan kebadan amal anti-diskriminasi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dalam pertemuan tim, Enzo Mareska, manajer Chelsea, mengungkapkan bahwa situasi di dalam tim telah kembali normal. Mareska menegaskan bahwa tidak ada niat buruk di balik tindakan Fernandes dan bahwa semua pemain telah menerima permintaan maafnya. Sejujurnya, kami semua merasa sangat nyaman dan senang karena Enzo kembali. Dia berbicara dengan kami semua untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada niat buruk dan semua pemain menerimanya. Sejak pertemuan kemarin malam, semuanya kembali seperti semula. Mereka semua berkumpul, berbicara, dan tertawa. Situasinya normal, kata Mareska di Atlanta. Mareska juga menegaskan bahwa pertemuan dengan Fernandes dan beberapa pemain lainnya bertujuan untuk memperjelas situasi tersebut. Menurutnya, penting untuk bersikap baik ketika meminta maaf dan Fernandes telah melakukan hal tersebut dengan baik. Sementara itu, back kiri Chelsea Ben Silwell menghadapi masa depan yang tidak pasti di bawah manajer baru, Enzo Mareska. Silwell yang seringkali mengalami cedera sejak pindah dari Leicester City dengan nilai transfer 45 juta pound pada tahun 2020, kini berada dalam situasi sulit. Cedera yang dialaminya membuatnya absen dari kampanye Euro 2024 Inggris, Sementara rivalnya di posisi back kiri Chelsea, Max Sussonela bersinar dalam kemenangan Spanyol di Jerman. Mareska mengakui bahwa Silwell berada dalam situasi yang rumit dan masih mencari cara untuk memanfaatkan mantan pemain Leicester tersebut. Silwell adalah seseorang back kiri pastinya. Saya melihatnya seperti yang selalu saya lihat sebagai seorang back sayap kiri, kata Mareska. Pengakuan ini muncul setelah Silwell dikaitkan dengan kepindahannya dari Val Premier League, Manchester United. Ketika ditanya tentang posisi terbaik Silwell dan kemampuannya untuk beradaptasi sebagai back sayap seperti yang sering dilakukan di Leicester, Mareska menjawab bahwa dia akan meninjau kembali kemampuan yang sang pemain. Situasinya agak rumit, kata Mareska. Kami mencoba menemukan solusi terbaik untuk posisinya. Kami masih mencari posisi yang tepat untuknya, mungkin dia membutuhkan sedikit waktu. Kamu menginginkan pemain yang bisa tampil dengan performa terbaik dan itu mungkin butuh waktu 2 atau 3 minggu lagi. Meski demikian, mantan back Chelsea, Wayne Brains, percaya bahwa dengan menjual Silwell adalah keputusan yang salah. Saya ingin dia tetap di tim, tetapi dia harus menjaga kebukarannya. Dia sering absen dalam banyak pertandingan untuk Chelsea, tetapi jika dia bisa fit, saya tidak melihat alasan untuk menjualnya kecuali ada hal-hal di belakang layar yang tidak bisa kita ketahui. Chelsea baru saja mengeluarkan dana sebesar 20,7 juta pound untuk merekrut keeper terusia 22 tahun, Philip Jorgensen dari Vila Real. Jorgensen akan bersaing dengan Robert untuk posisi utama di bawah Mistar Gawang, sementara Jordi tampaknya akan meninggalkan Stamford Bridge. Philip mengirim pesan kepada Robert yang menurutnya sangat bagus dan telah ia pantau sejak masih di breakdown. Robert pernah bermain untuk tim Nas Nasional Spanyol, tempat saya tinggal dan saya mengikuti perkembangannya saat dia bermain untuk breakdown dan sekarang Chelsea, kata Jorgensen. Saya tahu, dia adalah keeper yang sangat baik dan saya berharap kami bisa saling belajar dan bersama-sama menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Jorgensen juga menyebutkan bahwa Peter adalah pahlawan terbesarnya di Stamford Bridge setelah menadatangani kontrak selama 7 tahun hingga 2031. Saya selalu suka menonton Chelsea, karena saya sering melihat Peter Cid saat saya masih kecil, jadi Chelsea adalah salah satu tim favorit saya. Penyerang muda Jerman, Max Beer menjadi properti panas di bursa transfer setelah menikmati musim yang luar biasa bersama Hoffenheim musim lalu. Mencetak 16 gol di Bundesliga dan mendapat panggilan ke tim Nasional Jerman. Penyerang berusia 20 tahun ini menarik minat banyak klub besar Eropa, termasuk Chelsea, Aston Villa, Liverpool, Manchester United, dan Juventus. Dengan klausul pelepasan hanya sebesar 30 juta pound, Chelsea dan Aston Villa telah mengajukan penawaran konkret untuk Beer. Namun belum ada kesepakatan yang dicapai. Keputusan tentang masa depan Beer diperkirakan akan dibuat dalam beberapa hari mendatang, dengan sang pemain pasti hampir akan pindah dari Hoffenheim. Dalam pertandingan terbaru, Chelsea mengalahkan klub Amerika dengan skor 3-0. Mengakhiri rentetan hasil buruk mereka, Chelsea memimpin cepat saat pertandingan baru berlangsung 3 menit setelah Romeo Lavia dijatuhkan di kotak penalti. Dan Christopher nunggu berhasil mencetak gol dari titik penalti. Chelsea kemudian menambah keunggulan melalui gol Mark Goehy pada menit ke-20 dan penalti dari Noni Maduweke pada menit ke-79. Mengunci kemenangan 3-0. Kemenangan ini memberikan dorongan positif bagi squad Chelsea yang sedang dalam tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Dengan berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi di dalam tim, Chelsea berharap dapat memerbaiki performa mereka dan mencapai kesuksesan di musim mendatang.